Pemain muda Terakhir pada 1 Januari 1999, remaja pemalu ini telah menjelma menjadi mutiara dari tempat asalnya Tasik Malaya. Bermain di sektor Tunggal Putra, Firman sudah mulai mengenal bulu tangkis sejak umur 5 tahun. Adalah seorang ayah yang menjadi figur utama di balik perkenalan dan kecintaan Firman dengan dunia bulu tangkis. Ya saya dikenal bulu tangkis sama papa saya sejak masih kecil. Kenal bulu tangkis dari umur 5 tahun, saya ingin jadi pemain profesional. Seakan telah menjadi momennya, PB Mutiara yang sedang memantau bakat muda ternyata menemukan bakat terpendam Firman di kota Tasik Malaya. Dengan dukungan orang tua dan keluarga, Firman berpindah dari kota kelahirannya ke PB Mutiara di Bandung, Jawa Barat. Tinggal jauh dari orang tua demi cita-cita tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Firman kecil. Rindu orang tua tak jarang menghantui benaknya. Kalau misalkan kangen saya, misalkan kangen telpon papa saya, mama saya, gimana kabarnya, terus saya sehat disini, gimana kabarnya papa disana sama mama, baik-baik aja apa enggak. Di saat waktu luang setelah latihan, Tunggal Putra bertangan Kidal ini kerap menghilangkan kebosanan dengan mendengarkan musik dan berdoa. Telepon menjadi sarana utama Firman menyapa ayah dan ibunya. Saya kalau sebelum main, dengerin lagu, biar tenang. Terus, mau pas mau main, berdoa, telpon orang tua, minta doanya. Latihan keras serta komitmen Firman untuk fokus di dunia bulu tangkis mulai berbuah sedikit demi sedikit. Rangkaian turnamen dalam dan luar negeri mulai ia cicipi. Ketidaknya di tahun 2012 ini saja, dirinya sudah beberapa naik podium pertama di rangkaian sirkuit nasional. Sebagai Tunggal Putra remaja, Firman tercatat berada di sebelas besar nasional. Sedangkan ranking Tunggal Putra Taruna bertenggar di peringkat 38 dan peringkat 83 untuk ranking dewasanya. Secara khusus, pria 15 tahun ini memilih turnamen Jakarta Open 2011 sebagai pertandingan yang paling berkesan sepanjang karir juniornya. Memang saya pas Jakarta Open 2011, saya juara, saya gak nyangka saya mati-matian. Jadi saya juara, bangga gitu. Terus Jakarta Open 2012, saya juara juga, saya padahal bukan unggulan. Tentu saja sebagai atlet muda, Firman butuh banyak masukan dan panutan. Adalah Lindan, pembulu tangkis Tunggal Putra nomor satu dunia yang ia daulat sebagai idolanya. Menurut Firman, secara teknik permainan dan pengabdian di luar lapangan, Lindan sangat layak dijadikan idola. Saya pengen seperti Lindan, pemain favorit saya. Ya, dia tekniknya bagus, tepat, skill, punya, semuanya ada. Saya pengen seperti dia. Satu yang masih dicari, yakni kesempatan untuk melakukan sapu bersih di seluruh gelaran sirnas dan masuk ke pelatnas. Dan tampaknya, memang inilah yang menjadi hasrat setiap pembulu tangkis profesional. Saya sih pengen bisa sapu bersih, sirnas, saya pengen mengalain pemain-pemain unggulan. Terus, ke depannya saya pengen masuk ikut seleknas, masuk pelatnas, jadi pemain profesional, jadi yang terbaik buat pelatnas. Harapan Firman juga menjadi harapan kita semua untuk melihat pembulu tangkis Indonesia menjadi mudiara yang bersinar di level dunia. Terima kasih telah menonton!